Tuhan kami sungguh mengucap syukur Dimana Tuhan sudah memberkati kami Dengan berkat kesihatan yang luar biasa Boleh kami di tempat ini karena kemurahan Tuhan Dan kami juga sudah memuji melakukan namamu Tuhan Sudah menikah namamu Tuhan Kami percaya Tuhan setiap ujian pengembangan Kami persembahkan kepada Tuhan Reling berkenan di atapamu Tuhan Terima kasih Tuhan dan ini saatnya kami akan Belajar berperempuan Tuhan Kami serahkan Tuhan Berperempuan Tuhan pada malam hari ini Kedalam tangkuasamu Biarlah Tuhan berkati Tuhan Tanpamu Tuhan yang terbatas ini Tuhan Bagai Tuhan tidak diberangkan Tuhan Untuk memperintakan firman-Mu Kami percaya Tuhan oleh kata kuasamu Tuhan Kami senang jasa pulih Berima kasih anugerah kemurahan yang luar biasa Dari kami Kami sambil firman-Mu pada malam hari ini Dengan ucapan syukur Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan berdoa syukur Haleluya Amin Salam 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 Selamat Selamat berjumpa di dalam kasih Kristus Selamat pagi malam hari ini Kami berdoa syukur Atas kemurahan Tuhan yang luar biasa Pertama-tama saya berdoa syukur kepada Tuhan Atas pemeliharaannya Atas penyertaan yang di dalam sedepan kami Dan kami juga berdoa syukur kepada Pengurus kamar ini yang telah mempercayakan kepada saya Untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini Terima kasih Para pengurus dan Tuhan memberikan Apa kabar Ibu-Ibu yang sekalian pada malam hari ini Apa kabarnya Luar biasa Kalau kabarnya luar biasa Kasih salam dong Salam sebelah kanan ini Ibu-Ibu dengan senyumnya Manis Kasih Yesus sungguh-sungguh Dalam kehidupan kita semua Apakah Ibu-Ibu merasakan kasih itu sepanjang waktu? Amin Kau jinaman Tuhan luar biasa ya Ibu Memang kasih Tuhan memang sungguh baik Dalam setiap kehidupan kita semua Pada malam hari ini Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Tentang kasih halal Yang tak berusaha di dalam kehidupan kita Adalah di dalam kehidupan kita semua Mari kita belajar dari Tuhan Yesus Yang telah lebih dahulu Mengasih kita Maka sebagai cipta anak Kita juga menunjukkan kasih kita Kepada sesama kita Karena dengan mengasih sesama kita Berarti kita juga mengasih Tuhan Yesus Ada api di Tuhan Yesus? Amin Pada malam hari ini Firman Tuhan saya berjudul Hidup di dalam kasih Rasul Paulus mengajarkan Banyak hal tentang hidup saling mengasih Banyak hal tentang hidup saling mengasihi Antara sesama dan Dalam pelayanan kita Kepada Tuhan Apabila tidak didasari oleh kasih Maka pelayanan kita kepada Tuhan Tidak berarti apa-apa Jadi Di sini Rasul Paulus mengajarkan Banyak hal tentang hidup saling mengasihi Antara sesama dan Dalam pelayanan kita Tetapi Kepada Tuhan Apabila tidak didasari oleh kasih Maka pelayanan kita kepada Tuhan Tidak berarti apa-apa Yang penting mengasihi Kita Untuk berdasari Firman Tuhan pada malam hari ini Kita akan baca Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 Ayat 1-2 Kita ketemu Di situ Firman Firman berjudul Kasih Kita akan baca Bergantian Ayat 1-3 Saya nanya ganti Nanti ayat yang ketiga Kita akan baca bersama-sama Sekalipun aku dapat berkata-kata Dengan semua bahasa Manusia Dan bahasa malaikat Tetapi Jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan Kau minyak berkumpul Dan tanah minyak berkumpul Sekalipun aku mempunyai Kau minyak berkumpul Dan aku memperlukan Aku memperlukan Seseorang Sekalipun aku mempunyai Kau minyak berkumpul Dan aku memperlukan Kita akan baca bersama-sama Dan Sekalipun aku membagi Baikkan segala Suatu yang ada Padamu Bahkan menerahkan Tunggu untuk dibakar Tetapi jika aku tidak Mempunyai kasih Sedikit pun Tidak ada Baikannya Amin Kasih adalah perasaan Muncul dalam hati kita Kepada sekitar kita Dan dinyatakan Melalui tindakan kita Seperti Di dalam ayat kita Dan telah kita Baca Tadi Menyebutkan Jadi kasih adalah Perasaan Dan muncul dalam hati kita Kepada sekitar kita Dan dinyatakan Melalui tindakan kita Seperti Di dalam ayat tadi Dalam ayat satu Mengatakan Di dalam satu Perintus 13 Ada Kesapus Sekalipun aku dapat Berkata-kata Dengan suma Bahasa Manjia Dan Malaikat Jika Tidak Melikasi Aku sama dengan Kom yang berkumandang Dan tanah Yang berkeling Kemering Sekalipun aku dapat Berkata-kata Dengan suma Bahasa Manjia Dan Malaikat Jika tidak Memilikasi Aku sama dengan Kom yang berkumandang Dan tanah Yang berkeling Antina Sebaik Atau Sekitar Apapun kita Jika Kita tidak Melikasi Kita tidak akan Memberikan dampak Kepada orang Sekitar-kitar Yang Tuhan Butuhkan adalah Kasih Dan Kehidupan kita Tuhan Banyak Kasih Yang menentukan Kebedaan Dalam Kristus Jisus Yang membawa Kedamanya Arti dari Anda tadi Asal baik Apal Sekitar Apapun kita Jika kita Tidak memiliki Kasih Kita Tidak akan Memilikan dampak Kepada orang Sekitar-kitar Yang Tuhan Butuhkan adalah Kasih Yang menyatukan Perbedaan Dalam Kristus Jisus Yang membawa Kedamanya Ada Tangka Dua Sekalipun Aku mempunyai Karneal Untuk Berbun Dan Aku Mengentari Segala Rahsia Dan Memiliki Seluruh Pengaturan Dan Sekalipun Aku memiliki Iman yang Sempurna Untuk Memindahkan Gunung Jika Tetapi Jika Aku Tidak Mempunyai Kasih Aku Sama Sekali Tidak Berbun Nalaupun Disini Dikatakan Sekalipun Aku Mempunyai Karneal Untuk Mengetahui Segala Rahsia Yang Memiliki Seluruh Pengaturan Dan Sekalipun Aku Memiliki Iman yang Sempurna Untuk Menilakan Gunung Tapi Jika Aku Tidak Mempunyai Kasih Aku Sama Sekali Tidak Berbun Arti Permanturan Tadi Adalah Dalam Kristus Yesus Pelayanan Yang Dikendaki Adalah Berdasarkan Dengan Kasih Disini Dikatakan Dalam Yesus Yesus Dalam Pelayanan Yang Dikendaki Adalah Berdasarkan Kasih Bukan Dengan Akal Budi Bukan Dengan Kemampuan Pribadi Bukan Dengan Kemampuan Dih Sediri Dan Ditondorkan Atau Ego Dari Setiap Pelayanan Jadi Yang Dibutuhkan Dih Tuhan Dalam Kehidupan Kita Dalam Pelayanan Adalah Yang Berdasarkan Kasih Bukan Berdasarkan Akal Budi Kemampuan Pribadi Atau Bukan Kemampuan Dih Sediri Yang Ditonjukan Atau Ego Dari Setiap Pelayanan Pelayanan Dih 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 Jadi Kalau Kita Itu Pelayanan Itu Lanya Kita Harus Dengan Kasih Bukan Dengan Akal Budi Bukan Dengan Kemampuan Dih Sediri Tapi Setiap Sedikit Budi Kita Atau Medan Dih Artina Harap Kekadaan Dih 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 Kasih Kami Dih 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 medikasi kita sedikit nanti pelajaran kita kita sedang kita sedang sampaikan ketika ayah tadi ayah 1-3 kita sedang melatani berdasarkan pada waktu saya dan suami masih menghuti bisnis atau ada salah satu makhluk jadi berbanyak suami saya itu datang ke rumah dimana dia datang ke rumah untuk kita pengolongan kepada suami saya untuk mencetakan anak-anaknya yang sudah bisa sempel mau surah SMA yang diperima SMA itu karena itu kan minyak bapaknya suami saya itu rumahnya jadi dia daripada kalau dari gemolong sampai sesulur juga maka dia menurutkan anak-anak tanpa pikir pandang tanpa apapun suami saya itu menerima menerima anak-anak sebut di rumah dan menerima banyak olahkan tanpa mempikir pandang pokoknya kita menolong pikiran kita cuma jangan hidupkan kita terima tinggalkan limpan-limpan apapun kita terima saja beri makan dia juga sebulan sampai urus dia juga di situ membantu dalam pijangan suami kami tidak minit dia sudah kita tidur dan suatu hari dia sudah datang ke rumah lagi dia ngomong dia sudah pindah ke langsung rumah tanah di langsung dia membuka member juga disana dia bilang saya sekarang ketika rumah kan bapaknya sudah tidak ada disempat sekarang saya memiliki bidang seperti masul apa yang saya dapat di tempat di tempat kemarin saya pakai bisnis member di langsung di mana katanya manju untuk kehidupan dia ya manju saya kira kalau terus gemolong itu dari laku sendiri berarti kan sukses saja biasanya itu suka cukup cukup barang yang kita suka kita bisa menolong orang tidak 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 mengharapkan yang membantu kita kalau tidak kita menolong juga menolong tidak yang dibalas atau dia sukses saya suka suka berarti kita bisa bisa makhluk bisa kita bisa berbagi dekat gimana dia sekolah kalau dia sekolah pulang dia belajar itu belajar peringkat acara dia juga berhasil kita juga ikut senang walaupun dia itu tidak membahas apapun kepada kita baik bersadar baik dia kalau dari lampu kalau sempurna sempurna hampirlah dia sempurna sempurna kembali saya saya sudah merasa dan disini ketika kita itu berbuat kasih tanpa mengharapkan timbalan atau mengharapkan jalan atau mengharapkan biarlah aku membantu ya kan ada yang kalau begitu kita membantu nanti biar anak kita dibantu tapi kita tidak begitu kita membantu saja satu hari ketika anak-anak saya sudah besar juga anak saya dapat kerjaan di luar kota disitu anak saya juga ditolak orang di luar kota kan juga harus 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 cari kos-kosan harus tapi disitu tolong ya rumah seorang sudah raya jauh sebetulnya belum berapa bertemu tapi ya menerima ya menanggap anak saya itu seperti anaknya sendiri karena itu sudah juga diwasa dan saya juga punya anak seanak saya tapi dia kerjanya di universitas hari satu dia menganggap anak saya seperti anak sendiri saya tidak begitu ya bukan kejamannya ya memperlakukan anak saya bila anak saya itu mau terima kasih